Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun sadana Rampes Rampes Walaupun dalam kondisi hujan kita tetap harus semangat Baik teman-teman semuanya Seperti yang sudah sampaikan di hari sebelumnya Jadi hari ini adalah pertemuan Yang berapa ini? Kelima ya? Hadis ya? Iya yang kelima Ini adalah pertemuan kelima Jadi kita melalui daring terus ya Gak apa-apa ya Mudah-mudahan tidak bosan Jadi nanti di pertemuan November lah kita ketemu ya Karena juga ada dari sore yang Ada dari simahi, ada dari ujung burung Dari ujung-ujung dunia Bandung semua nih Kita akan kumpul nanti semuanya bareng-bareng Paling nanti kita cari waktunya paling pas Paling juga kayaknya pagi-pagi ya Kita ketemu pagi sampai siang kita aja Soalnya kan dari mulai siang sampai sore mulai hujan Kasihan nih Untuk teman-teman yang dari Dari apa? Dari yang jaraknya jauh Apalagi ada yang dari Ada yang mana? Dari bawah batunya Bawah batu ujungnya Cililin Kang? Tau nggak Kang? Barang cililin nih Gimana batu layang? Cililin nggak? Alun-alun Gampang lah Potong kaca amplas yang adanya Terus kayak tegak aturusan Pastir Ya baik teman-teman semuanya Seperti sampaikan kemarin Bahwa hari ini kita akan menggarap Akan ini akan mengenalkan tentang Tentang perkenalan tentang jenis-jenis kamera digital Dan kemudian kita akan cerita tentang sensor digital Terakhir lah Terakhir lah Kuma, apa nih tugas-tugasnya? Beres ya? Gampang nggak? Gampang ya? Gampang ya? Gampang Tinggal google lah Itu jaman Kiwari Jaman sekarang Tinggal cari google aja Tinggal cari Gambarnya di upload Kemudian nanti ketemu gambarnya Oke ya Coba saya pengen tahu nih Nah Maga silahkan racungkan tangan Yang bisa berjawab nih Yang A apa nih A? Ayo A Alhamdulillah Yang A apa A? View vendor A apa A? View? View vendor View vendor Yang B, B0B Mana sih? Yang B nih yang B B, B0N ya Apa nih kelompoknya? Apa namanya? Ah Kamu ini koma aja ngesin aja Ngesin aja nama aja Ditodol langsung Gampang google ya C, yang ini nih Yang ada di lensa Kemudian di sebelah kanannya Apa nih? Itu tombol Lock Lensa Ya tombol lock Lensa Kenapa dikunci gemboknya? Dia nggak Nggak lepas Pak Ya Tidak lepas Jadi lensanya itu Menggunakan sistem Bayonet Kemudian diputar Sampai ada suaranya Klik Baru dia akan ter Kunci Ini adalah Membuka kuncinya ya Jadi kalau mau Buka lensa Guma caranya? Mau buka di lensa? Ditekan dulu itunya Terus diputar Salah Betul ya Ditekan dulu Itu adalah pengunsi Sebagai safety pengunsi ya Atau safety pinnya Caranya bagaimana Ditekan Kemudian baru diputarkan Dengan searah jarum Untuk kamera Canon Kalau untuk kamera Nikon Berbalik dengan arah jarumnya Tiba-tiba linknya dipaksa-paksa Nanti jadi jebol Kemudian D apa D? D apa nih? D yang D D apa? Kalung kamera apa? Untuk? Kalung kamera Strip 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 ya Strip atau Sabuk kamera Soalnya aku bahasa Indonesia Sabuk kamera Artinya untuk Alat bantu Untuk Untuk Ini ya Untuk membuat kamera Dengan menggunakan strap Yang F Yang F apa ini ya? Display F adalah LCD display Ah banyak Ini diluruh Ini kan bagian atas Di kamera Bagian atas kamera Oh hot shoe Hot shoe Lebih tepatnya adalah Hot shoe bukan sepatu panas Tapi adalah untuk Menempatkan Flash X External Ada ya Karena Beberapa kamera Yang seri-seri DSLR ini Ada juga flash yang Built-in Atau Sudah ada Bawahannya Jadi ada juga Menggunakan flash Flash external Atau speed light Jadi dudukannya Atau hot suit-nya Ya kontak Antara flash Dengan Body Kamera Suka bisa ngobrol Di sini ya Terminalnya lah Itu boleh Yang G Apa G? Mode dial Mode dial Mode dial Mode dial Atau selektor Selektor exposure Boleh Atau memilih Selektor itu Memilih Atau alat Untuk memilih Mode exposure Nanti kita ketemu ya Mode exposure-nya Macem-macem Ada shutter speed Verity Ada aperture Verity Ada manual Ada automatic Nanti ketemu nanti gitu ya Di bab berikutnya Atau di pertemuan berikutnya Oke Yang H apa H? Wadah baterai Wadah baterai Penutup baterai Atau pakai wadah Penutup baterai Ini penutupnya Atau cover-nya Di dalamnya Pasti ada Baterai-nya Gitu ya Berikutnya Yang terakhir I apa I? Itu remote control Pak yang ada terminal audio Sama USB Iya betul Itu namanya adalah Terminal untuk audio Untuk remote Untuk PGA Yang untuk audio Visual Untuk audio Visual audio ya Jadi PGA Nanti bisa disambungkan Ke layar monitor Atau misalnya ke LCD Ya external Kalau monitor Untuk Untuk apa? Untuk mikrofon ya Mikrofon juga bisa langsung masuk sini Jadi untuk kebutuhan pembuatan Video Gitu ya Wah Iya mata apa Lekumai Kamu bikin tugasnya Yang pertama adalah Jendela bidik Atau view Finder Jadi kalau kita ngintip Adanya di Jendela bidik Ingat ya Kalau kita memotret Kemudian kita menggunakan Melalui apa? Melalui jendela bidik Atau view Defender ya Kemudian Sebelah kanannya itu Ada tombol pemindah menu Ya Pemindah menu Untuk ISO Untuk apa lagi? White balance Apalagi Apalagi? Apalagi? Tombol-tombolnya Apalagi? Apa aja nih fungsinya? Oke nanti kita ketemu ya Nah kemudian berikutnya adalah Tombol pengunci lensa Tadi sudah Sudah betul Kemudian ada lubang tali Kemudian yang paling bawah itu Lalu dudukan lampu kilat Eksternal Ingat ya Eksternal Flashnya sudah ada Di bodinya itu sendiri Ini selektor mode Pencahayaan Atau exposure Kemudian berikutnya adalah Penutup baterai Dan terakhir adalah Sambungan eksternal Ada mikrofon Ada untuk PGA Dan kemudian untuk Retm Gitu ya Gampang geningannya Kalau ditunjukin mah ya Nah ini nih perimpunannya Ini penting Jadi kalau buat teman-teman semuanya Kalau beli pertama kali Kalau beli Beli baru lah Atau beli second Juga tidak apa-apa Biasanya ada Buku Buku manual Iya manual Ini jarang dibaca Bisa nanti sama teman-teman Kalau beli baru Atau beli second Ini jarang dibaca Ini fungsinya apa Untuk menunjukkan Kaya kita fungsi-fungsi Dalam kamera itu sendiri apa Gitu ya Nah ini juga belajar ya Bagi teman-teman semuanya Nanti insya Allah Kalau punya rejeki Nanti bisa beli Beli kamera seperti ini Jangan lupa Ini dibaca dulu Dipahami Kira-kira apa fungsinya Gitu ya Jadi kalau ini Lebih jadi tahu Kemudian kita akan lebih Lebih mudah Untuk melakukan Kehidupan komoderta Ya ini atlet istilahnya Begitu ya Nah nanti pertanyaan di uji kom Baka keluar gak Kira-kira ini Ya setidaknya Ada berapa fungsi yang paling dasar Buat teman-teman semuanya Karena kita sudah tahu Berarti kita sudah tahu ya Kita harus tahu Kira-kira arahan Atau misalnya tahapan Pada saat Kalau kita melakukan kegiatan Memeriksa kamera ya Jadi kalau kita periksa kamera Apa aja yang diceknya Yang pertama Dinyalakan dulu Tombol-bator Tombol-batornya Kemudian Check Memorinya Check baterainya Penuh gak Kemudian Apakah lesanya terhubung Dengan body atau tidak Ya itu dicek semuanya ya Nanti akan masuk kita ke praktik Begitu ya teman-teman semuanya ya Nah Ini kemarin tugas ya Sudah-sudah terima Berapa tugas teman-teman juga Ada yang Ini ya Ini sebagai Bahan dasar teman-teman Untuk mengerti Itu paham ya Sedikit mengulas ya Tadi kan sudah nih Ini adalah 10 viewfinder ya Kemudian Yang ini Yang tombol 22 Untuk apa nih Yang 22 untuk apa nih Ini tombol ini Ada gambar kamera Untuk mengaktifkan Gambar Memutar gambar Pak Ya untuk melihat Jadi kalau misalnya Di pijit Kemudian Si viewfinder ini Kan di Berganti atau Akan muncul di Ini adalah LCD ini ya LCD monitor ini Gampang ya Ini lengkap semuanya loh teman-teman Semuanya lengkapi Nah ini juga sama Jadi disini Kalau kita lihat Dalam sebuah bodi kamera itu Ada Ada apa Ada lensa Ada bodi Itu adalah dua Dua unit yang berbeda Jadi kalau untuk kamera DSLR Lensanya bisa diganti Makanya bisa dilepaskan Makanya dibutuhkan ada pengunci ya Ada pengunsinya Ada pengunsinya Coba nih Nomor 24 apa nih 24 untuk apa nih Ada tulisan stabilizer On off Untuk apa nih Fokus mode Ya untuk apa coba Bukan Bukan fokus mode Ada nih gampang tuh Bahasanya stabilizer Bahasa Indonesia kan aja Stabilizer apa Bahasa Indonesia nya Ya sama ya Stabilizer yang menstabilkan Stabilkan apa kira-kira Gambar Pak Biar Apa tuh yang Cahaya Nah kalau misal kita memotret Misal di atas perahu Di atas mobil Atau misalnya Kondisi cahaya kurang Berarti kecepatannya rendah Berarti kita membutuhkan Yang namanya adalah stabilizer Untuk apa Supaya Mereduksi Atau mengurangi Gerakan Atau misalnya untuk mengurangi Guansangan Jadi gambarnya akan tetap Tajam Tapi tidak sepenuhnya tajam ya Jadi ini hanya bagian dari fitur Jadi sedikit beberapa lensa Yang dilengkapi Pada saat pengukuran Kemudian Karena kecepatan rendah Gambarnya tidak akan bergerakan Tidak akan bergerakan Gitu ya Namanya stabilizer Yang 33 apa nih Kira-kira 33 33 apa Kalau kita Atur Kemudian Kenapa Atur fokus Ya betul Untuk mengatur Fokus Kenapa harus kita atur fokus Biar gak ngeblur Ya supaya Supaya kita tepat Menentukan Titik fokusnya ada di mana Makanya dibutuhkan Gelang Pemutar fokus Ya Ini bisa otomatik Bisa sama Manual Kalau otomatik Berarti Kalau otomatik Berarti diserahkan kepada kameranya Untuk menghitung Kira-kira Jatuh fokusnya itu ada di mana Ada pengukurnya Nanti kasih tunjukkan Kemudian nomor 32 apa 32 32 Gampang Untuk melakukan Mengatur panjang Vokal lensa Dari 18 18 ke 24 24 ke 35 35 ke 55 Apakah ini Nanti kita bahas ya Pasti ada yang sudah Memangkri fotografi Yang sudah paham ya 18 itu apa 24 itu apa 35 itu apa Dan 55 apa Ada yang belum tahu Kira-kira apa Nomor apa Apakah nomor buntut Atau nomor apa Vokal lens Ya betul Namanya Vokal lens Atau panjang 18 Menandakan apa Lebar Wide Jadi 18 Menyatakan Pada Kondisi Lebar Lebar Berarti kan Di Siapa sih Si Apa sih Itunya Lebih Lebih banyak informasi Akan dilihat Berbeda dengan 24 35 Dan 55 55 Ada semakin lebar Kalau 55 Semakin Sempit Biasanya Untuk matanya Jarak jauh Nah ini Moda selektor Nanti kita akan Masuk sini Di pertemuan berikutnya Ini berapa Fikur-fikur dasar Dalam kamera Teman-teman semuanya Jadi Kita akan Masuk Supaya Paham dulu Teman-teman semuanya Bahwa ini adalah Berapa fungsi Dalam kamera Untuk pengoperasi Jadi dalam Bicara teknis Fotografi Tentunya kita harus tahu Masing-masing Fungsinya Kalau misalnya Kita akan memotret Apa yang dipijit Misalnya kita yakin Bahwa ini harus kita foto Apa yang kita pijit Tombol Shutter-nya Pak Betul Ini Tombol Shutter-nya Kalau misalnya Ini menentukan Arah fokus Tentunya Tentunya Jalan fokus Apa yang diputar Yang 33 33 Kalau misalnya Kita ingin mengatur Ini mengatur Mode exposure Ada di sini Nanti kita akan masuk sini Mode selektor Nah gitu ya Teman-teman semuanya Gampang Baik ini Kalau begitu Ini akan saya bawa Teman-teman semuanya Ke pengenalan kamera Karena jenis kamera itu Juga sama Kayak HP ya Kalau HP itu kan Tiap berapa Tiap 6 bulan sekali ya Bahkan juga ada yang baru Keluar lagi yang baru Sama seperti kamera Ada yang baru Ada yang lagi baru Jadi kalau dulu itu Menggunakan DSLR Sekarang sudah banyak yang berubah ya Apalagi semenjak digital Per 2000 Tahun 2000an Kemudian bergeser Sampai 2021 Itu banyak sekali berubah Nah ini contohnya ya Ini adalah beberapa Jenis-jenis kamera Yang ada di pasaran Dan ini adalah Jenis-jenis kamera Yang diperuntukkan Untuk beberapa Berapa jenis kegiatan Pemotretan ya Dan kemudian untuk Kebutuhan video juga Untuk pemotretan film Ya kalau misalnya Teman-teman sering lihat kan Sering nonton kan Ada orang terjun payung Misalnya di atas ketinggian Pakai apa kameranya Kira-kira Oke Gopro Pakainya kamera yang Ini yang atas Ini namanya lah Jenisnya Gopro Atau XN kamera Ini bisa memotret Dan kemudian juga bisa Untuk melakukan Perekaman Video ya Video Kemudian dibikin ringkas Dibikin otomatik semua Kemudian dia bisa ditempel Di beberapa bagian Dia bisa diinstalasi Entah itu di helm Atau misalnya di setang motor Atau misalnya di Di segala macam ya Itu namanya adalah XN kamera Coba kita perhatikan ya Ini ukurannya adalah 20MP 1 per 2,3 Ukuran sensornya Menggunakan Lasi MOS Ya ini XN kamera Berikutnya Nah ini lagi ramai nih Ini namanya adalah Black magic Bukan black magic Black magic itu bukan sihir Tapi adalah nama Nama-nama kameranya Ini udah 4K Jadi artinya untuk kebutuhan Pembuatan film ya Untuk pembuatan film Tapi ini ukurannya Ukuran kecil ya Ukuran inkas Tapi udah super canggih Karena didelegasikan Untuk pembuatan film Jadi ini kamera ini Memang tidak digunakan Untuk kegiatan modret Tapi udah hanya untuk kelihatan Pembuatan Benda pergerak atau video ya Nah kemudian ukurannya adalah 4096 x 2160 piksel Nanti kita ketemu ya Apa sih artinya piksel ini Nanti kita ketemu ya Berikutnya Berikutnya apa nih Nah ini adalah range finder Ini adalah range finder itu Artinya Apa yang kita lihat itu Tidak sama seperti ada Di balik layar Di layar monitor ya Jadi arah panangnya itu Dia lihatnya dari sini Dintipnya nih Beda dengan DSLR Kalau DSLR menggunakan Layar Menggunakan cermin Cermin pantu Tapi kalau di sini Dia menggunakan Range finder Nah ini Lubang bidiknya itu Di atas Terpisah Makanya apa yang terjadi Apa yang dilihat di sini Itu tidak akan sama dengan hasil Yang namanya range finder Ini biasanya Di kamera kemarin awal Seperti ini Nah berikutnya Adilah kamera Seri-seri Yang kamera Seharga 2 Mobil Kijang Innova Nah ini Ya Kamera FES1 200-300 juta Kamera nya Ya ukuran sesuatu yang gede Ini coba kita perhatikan Adalah 6 Kali 45 4,5 cm Ya Ada ukurannya kecil Ada ukurannya besar Ada ukurannya lebih kecil lagi Ada ukurannya Medio Tapi ini ukurannya lebih Basah lagi 6 x 4,5 cm Untuk ukuran Sensornya 4 cm 4,5 x 6 cm Gede Nah ini sensornya itu Sensor untuk Kebutuhan profesional Gitu ya Nanti kita ketemu tentang sensor Nah yang ada di pasaran berikutnya Apalagi ini Ini kamera-kamera jenis ringkas Kamer-kamera Sakulah Seperti ini Ini yang paling banyak Sini kita temui Dan kemudian harganya juga Tidak terlalu mahal Dan kemudian Bisa didapatkan Dimana aja Jadi biasa Toko kamera itu Mereka melengkapi Dengan kamera jenis ringkas Ini sebutnya adalah Kamera digital consumer Artinya Digunakan oleh Masyarakat secara umum Ini produksinya Paling banyak Hampir 90% Dari kamera-kamera digital Di dunia ini Itu kamera begini semua Ini bikin ya Karena penggunanya banyak Mulai dari Dari ABG Kemudian Ibu rumah tangga Bapak-bapak Bapak-bapak Yang lagi bekerja Secara profesional Jadi mereka Membutuhkan kamera ini Untuk kebutuhan Dokumentasi Untuk kebutuhan Meluidang pekerjaan Bentuknya gimana Bentuknya Ringkas ya Ringkas Kecil Ringan Kemudian Bisa masuk Saku Kemudian Gak ribet Kalau tinggal Dinyalain Setelah itu Ditentukan Objeknya Ada dimana Kemudian baru Dijepet Selesailah Sudah Karena itu Namanya adalah Camera point of shoot Kamera Atau Kameranya Kamera saku Sangat mudah Dioperasikan Dan mengenai harganya Tentunya murah Berbeda dengan Kamera seri pro Yang tadi Jadi ini kamera-kamera Mungkin di sekitar Satu saat juta Dua juta Tiga juta Untuk kamera seperti ini Makanya kenapa Kamera ini paling banyak Di pasaran Baik berikutnya Ini adalah kamera Ini jarang muncul Tapi juga banyak Ini peralihan Dari teman-teman Atau misalnya Para Pemilik kamera pocket Kemudian ini Beralih sedikit Sedikit serius Ini dimatanya Ada di sini Jadi pengguna Kamera pocket Mau upgrade Biasanya menggunakan Atau milis Di sana Zoom ram Di perfax Artinya apa Ada zoomnya Biasanya zoomnya Panjang banget Ini sampai 8-12 kali Jadi bayangkan Jadi kalau misalnya Kita berdiri Di seberang Stadion Siribangi Kemudian kita bisa Close up Ada orang-orang Yang di seberangi Itu persis Yang lagi dua Itu bisa close up Karena bisa sampai 12 kali Ini adalah peralihan Dari kamera pocket Sebelum menjelang Ke DSLR Biasanya Si yang sudah punya Kamera pocket Pilihnya adalah Kamera-kamera seperti ini Tapi kelemahannya apa Kelemahannya Lensernya tidak bisa diganti Beda dengan DSLR Kemudian dia bisa Juga manual Bisa otomatik Atau full otomatik Bisa Kemudian ini harganya Mungkin lebih mahal Lebih mahal Dari kamera pocket Yang namanya Kamera lens Relefect ZLR Atau zoom Karena tunggal Nah kemudian Yang paling populer Yang sering kita lihat Yaitu kamarnya Kamarnya DSLR Atau digital Lensa Karena tunggal Kemarin saya sudah cerita Bahwa si kamera ini Menggunakan Sermin Untuk membidik Ketika dia merekam Sermin naik Kemudian terekspos Ke sensor Sensor digital Nah ini Ukuran sensornya Itu lebih besar Jadi artinya Kalau misalnya Sudah punya kamar pocket Kemudian ke Zoom lens reflect Kemudian saat itu Dia baru pindah Ke seri-seri DSLR Untungannya apa? Selain ukuran sensor Lebih gede Kualitas gambar Dikaturnya Baik Kemudian lensernya Juga bisa Dicari Bisa diganti Mulai dari Wide Tele Sampai Super Tele Kemudian Dia juga bisa Menggunakan Untuk mode exposure Exposure nya itu Mulai dari manual Semi Semi manual Kemudian Sama full automatic Kalau manual Berarti kendalinya Dari kita semua Mulai dari exposure Mulai dari penjayaan Pengaturan White balance Pengaturan kecepatan Kemudian termasuk Dari komposisi Dan termasuk Di penggunaan Fokusnya Juga kita atur semua Itu namanya Dengan teknik Full manual Kalau semi manual Artinya Si exposure Akan diatur sendiri Oleh Pemergama di kamera Kemudian Selebihnya Adalah Di kita atur Tapi Bila mana Full automatic Atau Pilihannya P Atau program Atau Automatic Artinya Kameranya pintar Kitanya yang Gak pintar Jadi kamera Nanti akan Menentukan Exposure Akan menentukan White balance Pencahayaan Dan seterusnya Kecuali komposisi Dan Momen Adalah miliknya Si partner Kelemahannya Apa ya Ukurannya Lebih berat Dari ukuran-ukuran Yang kamera Sebelumnya Kemudian Harganya Juga memang Relatif Lebih mahal Dibandingkan kamera Sebelumnya Kalau ini bisa Kisaran Kalau untuk Yang seri-seri APS itu Bisa antara 6,5 Jadi 8 juta Tapi kalau Sudah masuk Ke seri pro Bisa sampai 40 juta Bahkan sampai 65 juta Gitu ya Nah Seri perkembangan Ternyata Ini berubah lagi Ini adalah Kamera-kamera Khusus Yang muncul Dari mulai 2012 Kemudian masuk Ke 2021 Ini juga kamera-kamera Yang dianggapnya Kamera-kamera Peralihan Jadi orang Dari DSLR Kemudian sudah Beralih Ke MLS Nah ini yang sebelah Kiri saya ini Yang Canon L77D ini Masih menggunakan DSLR Atau Digital Lens Reflex Camera Atau DSLR D itu untuk Digital ya S itu Single Lens L itu Dan R itu Reflex Artinya Dia menggunakan Cermin ya Untuk Memantulkan Bayangan Agar jatuh ke View panel Untuk lubang penginti Ketika sudah Dipastikan Kemudian Setelah di-expose Dengan cara Membijikan Rana-rananya Kemudian Cerminnya naik Baru kemudian Dia akan Meloloskan Cahaya Kemudian Diterima oleh Sensor Berbeda dengan Menggunakan Mirrorless Nah ini yang Berikutnya Paling terakhir Nah ini Yang paling bawah Itu adalah Live Review Digital Cameras Jadi artinya Si kamera ini Tidak lagi Menggunakan Viewfinder Tidak lagi Menggunakan Cermin Tetapi Dia menggunakan Full elektronik Jadi artinya Ketika kita Lihat Persis Akan sama Seperti yang kita Lihat Melalui Jendela Bidik Tapi kalau Menggunakan DCLR Berikutnya Meleset Sekitar 98% Jadi kalau 100% Sama Persis Termasuk Di Mirrorless Gitu Berikutnya Ini adalah Perbedaan Antara Mirrorless Dengan DCLR Melalui 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 Lensak Kemudian Setelah Dipantulkan Oleh Cermin Di sini Cermin Kemudian Si Cahaya Dipantulkan Kemudian Dibalikan Kemudian Dilihat Di Penjadal Lapang Amat Viewfinder Jadi artinya Dia ada Cermin Kembali Ketika Kita Akan Mengwidget Rana Otomatis Si Cermin Ini Akan Naik Atas Akan Naik Atas Cermin Naik Atas Dan Kemudian Si Cahaya Itu Sendiri Akan Nolos Dan Kemudian Jatuh Di Sensor Ini Sensor Kameranya Makanya Sebutnya Lens Relefect Jadi Dipantulkan Oleh Cermin Cermin Untuk Alat Bantu Untuk Melihat Tanpa Menggunakan Cermin Nah Kalau Untuk Camera Mirrorless Sebagaimana Dia Tidak Ada Cermin Jadi Artinya Si Prisma Ini Cermin Ini Ini Hilang Semua Ini Hilang Semua Jadi Si Cahaya Kemudian Lelos Melalui Lensa Kemudian Diterima Langsung Oleh Sensor Digital Sensor Digital Dengan Secara Elektronik Kemudian Dimunculkan Disini Ini Ada Layar 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 Pengamatan Ini Gambarnya Sama Persis Apa Yang Diterima Oleh Sensor Mirrorless Jadi Ini Ini 100% Sedangkan Kalau Untuk Pemper R Ada Kemudian Meset Karena Dia Dilihat Dengan Cara Kembalikan Lensa Gitu Ini Lagi Ramai Jadi Saat Ini Orang Mulai Berali Kalau Beli Dasar Kumpurannya Berat Kumpurannya Gede Harganya Masih Mahal Kemudian Ingin Bergeser Menggunakan Kamar Mirrorless Meskipun Harganya Mahal Tetapi Dia Lebih Ringkas Karena Si Prisma Atau Si Semua Pembalik Ini Tidak Ada Dihilangkan Ini Hilang Semua Akhirnya Dia Lebih Ringkas Ini Lebih Panjang Kalau Lebih Ringkas Akhirnya Dia Bisa Memangkas Ukuran Atau Dimensi Kamera Itu Jadi Kalau Teman Teman Punya Kesempatan Ingin Beli Mirrorless Seperti Ini Pilih Pilih Kemudian Kelapakannya Apa Dibandingkan DSLR Pada Saat Ini Penggunaan Batre Batre Cepet Habis Kalau Menggunakan Mirrorless Kenapa Coba Cepet Habis Ada Yang Tahu Karena Full Digital Karena Dia Aktif Terus Untuk Memberikan Informasi Melalui Layar Digital Yang Ada Kita Lihat Di Layar Monitor LCD Yang Ada Di Kamara Mirrorless Dia Nyala Terus Ketika Kita On Otomatis Baterainya Aktif Tapi Kelebihannya Apa Dia Lebih Ringkas Kualitas Gambarnya Lebih Baik Sekarang Dibandingkan Kamar Kamar Seler Kemudian Sudah Mulai Banyak Di Pasaran Yang Ukuran Sensor Menyerupai Atau Sampai Persis Dengan Ukuran Full Frame Baik Kalau Begitu Kita Masuk Ke APS Kalau Misalnya Ini Kita Bisa Teng Mirrorless Apa Bedanya Dengan Mirrorless Beda Dengan Full Frame Terima Tadi Perasa Seperti Singgung Bahwa Kalau Untuk Kamera DSLR Seperti Ini Saya Perhatikan Ada Cahaya Kemudian Masuk ke Cermin Kemudian Dipantulkan Kemudian Dilihat Sini Ini SSLR Tapi Kalau Untuk Mirrorless Secara Langsung Diterima Oleh Sensor Digital Gitu Ya Teman Semuanya Ada Pertanyaan Sampai Disini Sebelum Kita Lanjut Boleh Menyelah Kalau Anda Langsung Boleh Silahkan Laksud Pak Mau Nanya Bukannya Mirrorless Juga Suka Ada View Vendor Ada View Vendor Ya Itu Ada Nah Mirrorless Juga Ada View Vendor Seperti Ini Jadi Kalau Disini Ada View Vendor Kita Lihat Disini Ada Lihat Disini Vendor Ada Lihat Ada Dua Jadi Apa Yang Ditampilkan Disini Sama Seperti Ini Disini Ada LCD Kurang Kesih Lagi Jadi Kita Bidik Itu Karena Selektronik Kemudian Di Transmit Melalui Media Gambar Disini Ada Media Layar Ada Jadi Artinya Bisa Lihat Dari Sini Tetap Bisa Juga Lihat Tapi Kalau Kita Lihat Disini Berarti Informasinya Adalah Informasi Yang Saya Jatuh Ke Sensor Tidak Lagi Melalui Cermin Pembalik Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Pilihannya Adalah Apakah Melihat Dengan Menggunakan LCD Yang Ada Di Belakang Bodi Kamer Ini Atau Melalui Lubang Ini Sama Aja Gambarnya Karena Yang Muncul Sama Seperti Yang Diterima Oleh Sensor Jadi Tidak Mengurangi Penggunaan Baterai Tetap Terboros Karena Ketika Kita On Semuanya Aktif Berbeda Dengan Menggunakan DSLR Atau Dengan Tanah Lensa Tunggal Gitu Ada Juga V-Vendernya Tapi Apa Dilihat Dari Hasil Sensor Ini Kemudian Dilihat Dengan Menggunakan Sebuah Layar Kesil Kemudian Kita Lihat Melalui Lubang Guntik Berikutnya Kalau Begitu Ada Mirrorless Kemudian Juga Ada Kamera Dengan Ukurannya Full Frame Dan APC Contohnya Seperti Ini Ini Ada Dua Kamera Kalau Saya Kembali Kamera DSLR Saat Ini Ada Dua Jenis Kamera Kamera Satu Itu Yang Sebelah Kanan Yang Sebelah Kanan Serinya Seri Full Frame Kemudian Sebelah Kiri Itulah Serinya Seri APC Apa Itu APC APC Singkatan A Untuk Advance P Foto C Untuk Kamera Tipe C APC Kemudian Bedanya Apa Perbedaannya Dari Ukuran Sensor Kita Perhatikan Yang Sebelah Kanan Sebelah Kiri Kiri Sama Tapi Kalau Yang Sebelah Kanan Ukurannya Lebih Besar Perbandingannya Jadi Tapi Kalau Kita Lihat Ternyata Ukuran Yang Full Frame Yang Sebelah Kiri Ini Full Frame Ini Yang Ini Untuk Nikon Yang Ini Full Frame Untuk Canon Dan Ini Seri APC Untuk Canon Dan Sama Jadi Artinya Apa Ukurannya Juga Berbeda Jadi Kalau Untuk Kameranya Full Frame Atau Misalnya CMOS Besar Dia Untukkan Ruang Lebih Besar Dan Kemudian Ukuran Kameranya Juga Semakin Gede Dibanding APC Sikatan Dari Advanced Photosystem Tipenya Tipe C A Tipe A Tipe C Kair Rumah Sama Nah Kalau Ukurannya Bagaimana Kalau Begitu Nah Ini Adalah Core Factor Jadi Kalau Misalnya Kita Melihat APC Itu Sendiri Ternyata Kalau Misalnya Kita Bandingkan Nah Ini Jadi Kita Tahu Yang Namanya Full Frame Itu Berapa Kali Berapa Kemarin Ini Kali Ini Ini Jumlah Sensor 36 Kali 24 Itu Adalah Ukuran Sensor Full Full Frame Ingat 36 mm Kali 24 mm Ini Apa Ini Menandakan Sensor Full Full Frame Ukuran Sensornya Jadi Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Kira-kira Apa Yang Anda Ketahui Apa Yang Sebut Dengan Kamera Full Frame Apa Jawabannya Nanti Keluar Nanti Di Uji Kom Ukuran Sensornya 36 Kali 24 Tinggal Sebutkan Aja Kamera Full Frame Adalah Memiliki Sensor Dengan Ukuran 36 Kali 24 cm Boleh Ditulis Ya Boleh Diingat Ya Oke Jadi Ada pertanyaan Apa Kamera Full Frame Kamera Full Frame Memiliki Ukuran Sensor 36 Kali 24 Millie Meter Gitu Jawabannya Oke Kalau Misalnya Tadi Ada Kamera Full Frame Sebelahnya Ada Kamera AP SC Yang Ini Yang AP SC Yang Ini Yang Ini AP SC Full Frame AP SC AP SC Ini Sensor Ini AP SC Ada Yang Seri C Yang Ini Ukurannya Yang Ijau Ini Ukurannya Adalah 1,5 Crop Faktor Ada 1,6 Ada Juga Vortage Atau 4 Per 3 2 Kali Crop Yang Umum Itu Biasanya Adalah Nikon Kemudian Canon Ini 1,5 Untuk Nikon 1,6 Untuk Canon Ini Ukuran Real Kalau Kita Bandingkan Dengan Ukuran Full Frame Jadi Kalau Ukurannya APC Lebih ke Kecil Betul Lebih kecil Untuk Nikon Sekitar 1,5 Crop Faktornya Jadi Artinya 1,5 Dari Ukuran Keseluruhan Full Frame Bagi Jadi 1,5 Faktornya Kemudian Kalau Untuk Canon Itu 1,6 Propactor Ini Sebutnya AP SC Apa AP SC Advanced Photosystem Tipe C Atau Type C Ada Tipe H Ada Tipe C Ada Portage Ada Yang 1 Inci Inilah Ukuran Sensor Coba Kita Cek Lagi Ini Sama Jadi Ini Full Frame Ada Pertanyaan Kalau Misalnya Untuk 35 Mili Atau Full Frame Jawabannya Apa? Apa Ini Semaksud Dengan Kamera Full Frame Apa Jawabannya? Apa Jawabannya Kira-kira Ukuran Sensor 35 Kali 20 36 Kali 24 Millimeter Ingat Ya 36 Kali 24 Millimeter Adalah Kameranya Kameraku Full Frame KPC Kurangnya Lebih Kesil Lagi Ya Makanya Rekor Vaktor Nah Contohnya Gambarnya Apa Contoh Gambarnya Jadi Kalau Untuk Seri Pro Fujifilm GX100 Itu kan Kameranya Kamerah mahal Sampai ratusan Juta Nah Kalau yang Full Frame Ini ada 6 Megapixel Full Frame Ada yang 30 Megapixel Sama Semuanya Full Frame Ada pertanyaan Kalau Sony Alpha Ini Full Frame Tau dari mana Disebut Full Frame Dari Ukuran sensor Yang Sebut 36 Di Sininya 24 Sama Indiga 36 Ini 24 Ini Pasti Adalah Ini Adalah Full Frame Gitu Ya Teman-teman Apa Memiliki Sensor 36 24 24 Gede Kan Berhatikan Sensornya Beda Dengan Ukuran Yang Di Bawah Yang Fujifilm Ini APS Format Ini Ukurannya Ukurannya Beda Lebih 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 Kecil Olympus Lagi Yang Lebih Kecil Lagi Kenapa Si Produsen Membuat Ukuran Sensor Kecil Seperti Ini Yang Gede Yang Kecil Untuk Apa Untuk Gaya Pasaran Target Pasaran Untuk Peruntukan Penuntretan Apa Biasanya Untuk Full Frame Biasanya Untuk Mencetakan Ukuran Besar Apalagi Ini Yang Sampai 102 Megapixel Berarti Ada 100 Juta Pixel Nanti Di Hitung Di Sini Ada Titik Kecil Ada Titik Kecil Nanti Kalau Lagi Iseng Nggak Punya Pekerjaan Coba Dihitung Nanti Beli Kamera Ini Kemudian Bongkar Dihitung Sensornya Berapa Pasti Jumlahnya Ada 102 Megapixel Ada 102 Megapixel Begitu Juga Dengan Ini Begitu Jadi Ini Menandakan Kalau Ukuran Semakin Besar Menandakan Kualitas Gambarnya Semakin Baik Untuk Kebutuhan Output Misalnya Untuk Percatakan Ukuran Billboard Ukuran Besar Biasanya Dibutuhkan Informasi Lebih Banyak Yaitu Menggunakan Sensor Ukurannya Lebih Besar Kalau Untuk Kebutuhan Pernikahan Ini Cukup Untuk Dokumentasi Ini Cukup Untuk Jalan-Jalan Wisata Ini Cukup Jangan Jangan Dibayangkan Kalau Misalnya Ini Masih Kita Punya Uang Banyak Kita Beli Kamera Puji Ini Kita Beli Untuk Kebutuhan Pemusata Itu Akan Merepotkan Karena Ukurannya Besar Keduanya Juga Boros Batre Ketinggalan Membutuhkan Tripod Dan Berat Kalau Di Bawah Bawah Gitu Ya Jadi Ada Peruntukan Khusus Nah Ini Juga Berikutnya Teman-teman Semuanya Ini Memperlihatkan Tentang Sederat Sendiri Kalau Tadi Kan Secara Real Ini Secara Perbandingan Perbandingannya Masing-masing Tapi Ini Tidak Memperlihatkan Ukuran Satu Banding Satu Tapi Di Sini Dilihatkan Saya Jelas Jadi Saat Ini Ini Dua Brand Merk Yang Sama Tetapi Membedakannya Apa Membedakannya Apa Yang Ini Yang A Sama B Bedanya Apa Ukuran Sensor Ya Betul Ininya Yang Beda Ini Beda Berarti Yang Mahal Mana Kalau Misalnya Harga Yang 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 Mahal Karena Ukuran Sensor Besar Kalau Ukuran Sensor Kecil Kenapa Kok Bikin Dua Ini Karena Di Pasaran Itu Ada Dua Kebutuhan Satu Kebutuhannya Untuk Menengah Kebawah Ada Kebutuhan Untuk Seri Proposional Itu Yang Menggunakan Seri Dan Untuk Kebutuhan Masyarakat Untuk Kementerian Dokumentasi Wisata Travelling Menggunakan Yang Serinya Seri B Lebih Ringkas Lebih Kecil Harganya Lebih Murah Begitu Kalau Misalnya Ingin Mendapatkan Kualitas Terbaik Tentunya Harus Menggunakan Kamera Full Clare Menarik Ini Jenisnya Ada DSLR Yang Ini Sudah Mulai Ditinggalkan Segera Bergeser Ke Seri EOS R5 Ini Harganya Lumayan Mahal Hampir 60 Juta Sensor 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 Sama Sensor Bedanya Apa Antara C Dengan D Apa Kalau Sensor 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 Sama Bedanya Apa Jadi Sudah Bahas Ini Kelasnya Adalah Mirrorless Kalau Ini Adalah DSLR Digital Single Lens Reflect Jadi Ada Cermin Ini Cermin Di sini Ini Cermin Ini Cermin Ketika Dipijit Cermin Naik Atas Baru Di Expose Itu Ya Memangnya DSLR Mulai Ditinggalkan Jadi Seri-seri Profit Sudah Gizer Semua Ke Mirrorless Semua Kenapa Lebih ringkas Lebih Kesehatan Ukurannya Tapi Lebih Powerful Sementara Ini Harganya Masih Mahal Kalau Ini Lebih Dulu Sudah Muncul Tapi Ini Ada Lagi Termin Terbaru Tentunya Harganya Pasti Masih Mahal Nah Ini Juga Ukuran Sensor Ini Ukuran Sensor Perbandingan Tadi Sudah Dilihat Sama Pemahamannya Seperti Ini Jadi Ingat Kalau Ada Orang Mertanya Apa Yang Sebut Full Frame Dan APS-C Ini Kelihatan Di Sini Untuk Full Frame Sama Dengan Ukuran 35 Millimeter Kamera Kamera Manual Kamera Halo Berapa Di Banyak 36 Kali 24 Millimeter Bukan Sentimeter Atau Bukan Meter Di Di Sini 36 Di Sini 24 Millimeter Ini panjangnya Kalau APS ada di tengahnya Kecil ya Ukurannya Ini Perbandingannya Nampaknya Apa Kalau Menggunakan Full Frame Dari Pemanangan Ini Dari Sini Ini Kambil Jadi Lebih Lebar Karena Ukuran Sesuanya Lebih Besar Tapi Kalau APS Lebih Sempit Lebih Kecil Makanya Ukurannya Ter Apa Ter Ter Krop Ter Krop Atau Ter Potong Karena Ukuran Sesuanya Dia Hanya Ada Disini Hanya Disini Itu Membedakan APS dengan Full Frame Seperti Inilah Korang Api Begitu Paham Tentang APS Atau Dengan Sensor Perbedaan Antara Kamera SLR Dengan Kamera Pro Factor APS Ada Pertanyaan Sampai Sini Oke Gak 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 Tapi Pengaturan Buat Kita Tapi Jangan Salah Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Apa Yang Anda Ketahui Atau Apa Yang Dimaksud Dengan Kamera Full Frame Seperti 36 24 Atau Sesuai Setara Dengan Kamera Seri Analog 35 Sama Seperti Itu Datangnya Kapan Datangnya Itu Pada Saat Kamera Kamera Roll Film 135 mili Ukuran Sensor Sebesar 36 24 Kemudian Berlir Kedigital Ukuran Sensor Sama Dan Kemudian Digunakan Sampai Seseara Kembali Ke APS Coba Kita Perhatikan Berarti Kalau Full Frame Lebih Besar Dibandingkan APS Betul Lihat Yang Hijau Adalah APS Yang Merah Adalah Full Full Frame Full Frame Berarti Lebih Besar Daripada APS APS Jadi APS Itu Sendiri Ada Ada Apa Ada 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 Dia Terkrup Berarti Namanya Lala Crop Factor Ingat Kita Masuk Krop Factor Apa Itu Crop Factor Nah Baru Kita Akan Masuk Ini Crop Factor Ini Rumus Ini Untuk APS Nikon Ini Biasanya Kamara Nikon Disini Kalau Kamar Canon Canon Yang Seri APS Ini Adalah Portage Ini Untuk Minolta Atau Yang Miros Lainnya Coba Kita Bandingkan Kalau Misalnya 17mm Di Kamera Full Frame Kalau Kita Pasangkan Di Kamera Full Frame Seperti Ini Yang Seri Pro Ini Seri Full Frame 6D Full Frame Lensa APS Akan Saya Pasang Di Kamera Nikon APS Yang 17mm Kemudian Saya Pasang Di Nikon Yang Perkalian Faktornya Itu 1.5x Kemudian Kita Mendapatkan Ukuran Ukuran Faktornya Atau Ukuran Panjang Fokal Lensa Itu Dia Berubah Ingat Ya Jadi Dia Lebih Sempit Dari Lebar Menjadi Lebih Sempit Menjadi 26 Dari Mana Nilai 26 Dari Mana 26 Dari Crop Faktor Ya Berarti 17 Yang ini Ya Ingat Ya 17 Ini 17 Dikali Crop Faktor Kali Berapa Crop Faktor Ini 1.5 Kali 1.5 Sama Dengan Nah Ini 26 Millimeter Ya Begitu Juga Kalau Misalnya 1.6 Berarti Kalau 1.6 Ya Kalau 1.6 Berarti 17 Ya Milih Tadi Yang Ini Di Full Frame Full Frame F Full Frame Dikali 1.6 Ya Untuk Canon Sama Dengan Ini 27 Nilainya Oke Artinya Apa Jadi Kalau Teman-teman Punya Lensa Ukurannya 17 Millie 28 Millie 35 Millie Untuk Ukuran Full Frame Digunakan Di Nikon Yang Kelipatan Faktor Itu 1.5 Dia Akan Menjadi Lebih T Le Lebih Sempit Dibandingkan Yang Gitu Ya Teman-teman Sumpah Nah Ini Jadi Artinya Kalau Misalnya Kita Punya Lensa 50 Millie Tidak Akan Berlaku Sama Persis Dengan 50 Millie Di Kamera APC Akan Berbeda Dia Akan Dikali 1.5 Menjadi 75 Kalau Pakai Canon Yang 1.6 Menjadi 80 50 Menjadi 80 Millie Artinya Dia Lebih Apa 50 Dengan 80 Apa Bedanya Lebih Sempit Oke Nah Baru kita Masuk ke Lensa Lebih Sempit Nanti Kan masuk Lensa Ya Kira-kira Seperti Apa Ya Kebayang Teman-teman Semuanya Jadi minimal Beginilah Ada pengetahuan Teman-teman Semuanya Kalau Misalnya Kita Menggunakan Lensanya Lensa Full Frame Lensa Full Frame Itu Jatuhnya Adalah Untuk 17 Mili Di Kamara Full Frame Tentunya Akan Berbeda Panjang Focal Lensanya Itu Ke 1.5 Di APC Kali Aja Tinggal 17 Kali 1.5 Dapat 26 17 Kali 1.6 Untuk Canon Dapat 27 Mili Artinya Tadinya Lembar Jadi Lebih Sempit Gitu Ya Teman-teman Semuanya Ya Tentang APC Oke Nah Kalau begitu Berkaitan dengan Sensor Nah Ini Sensor Jadi Sensor Itu Kalau Kita Kembali Lagi Dengan Gambar Yang Ini Ingat Ya Jadi APC Dengan Full Frame Gede Mana Full Frame Sebut Kamera Full Ada 36 Kali 24 Mili Meter APC Lebih Kecil Gitu Ya Teman-teman Semuanya Kalau Ada Pertanyaan Apa Yang Dimaksud Yang Kamera Full Frame Gitu Ya Nah Ini Ini Adalah Kelebihan Kekurangan Pengguna Sensor Full Frame Dan APC Ini Kelebihan Kurangannya Ada Ingat Ya Kalau Full Frame Itu Selalu Ini Jawabannya Adalah 36 Kali 24 Kalau APC Antara 25 Dan 16 Mili Misalnya Ada pertanyaan Apakah Kamera Full Frame Jawab Ini Jawabannya Karena Sesuai Dengan Ukuran Sensor Full Frame Tapi Kalau Pertanyaan Apa Yang Dimaksud Dengan Kamera APC Sebut Saja Ukurannya 25 X 16 Mili Atau Ukurannya Lebih Kecil Dari Ukuran Full Frame Bisa Ukuran Sensor DSLR Setara Kamera 35 Ini Jawaban Pertama Ini Jawaban Keduanya Adalah Ini Kalau Ada Pertanyaan Lagi Apa Yang Dimaksud Kamera Full Frame Kamera Full Frame Adalah Ukuran Sensor DSLR Setara Dengan Kamera 35 Analog Kamera Kamera Jadul Kamera Yang Lama Sebelum Kita Masuk Digital Itu Ada Kamara Analog Sebut Jadi Jawabannya Banyak Satu Adalah 36 Kali 24 Atau Keduanya Adalah Ukuran Sensor 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 Dengan Kamera 35 Miltre Untuk Kamera Anal Kalau APC Apa Ukurannya Lebih Kecil Daripada Ukuran Full Frame Berbanding Dengan Ini Pengaturan ISO Pengaturan ISO Apa Keuntungan Menggunakan APC Ingat Karena Ukuran Sensor Besar Tentunya ISO Akan Lebih Baik Noise Akan Lebih Tajam Dan Kemudian Warna Yang Keluar Pun Akan Lebih Kaya Berbeda Dengan Kamera APC Karena Ukuran Kecil Sensor Pengaturan ISO Akan Semakin Rendah Tidak Bisa Tinggi Misalnya Penggunaan 4800 Sampai 8400 Kalau Menggunakan APC Biasanya Kalau ISO Dinaikin Dia Akan Muncul Noise Atau Bintik 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 Itu Dari Hasil Dari Distorsi Elektronik Yang Muncul Di Sensor Full Full Frame Apa Kalau Dilihat Dari Harga Tentunya Harganya Lebih Lebih Mahal Dibandingkan Dengan Kamera APC Ingat Karena Keukurannya Kecil Kemudian Dibikin Lebih Ringkas Tentunya Lebih Murah Bobot Kameranya Bagaimana Bobot Kameranya Bobot Kameranya Tentunya Kalau Untuk Kamera DSLR Lebih Berat Dibandingkan Kamera DSLR APC Resolusinya Berapa Dia bisa Lebih Tinggi Antara 40 Sampai 50 Megapiksel Tapi Kalau Resolusinya Untuk APC Paling Sekitar 20 30 Lebih Dari Itu Ini Perbedaan Antara APC Dengan Full Frame Ada Pertanyaan Silahkan Tadi Saya Sudah Membahas Tentang Jenis Kamera Digital Ini Ada Jenis Kamera Digital Kemudian Ini Adalah Beberapa Kamera Yang Ada Di Pasar Poked Kamera ZLR Ini Memang Jarang Muncul Yang Ini Tergantikan Kamera ZLR Karena Perubahan Trend Di Pasar Pengguna Kamera Digital Pasar Itu Saat Ini 2021 Sudah Membanyak Pengguna Kamera Kamera Jenis Seperti Ini Saat Ini ZLR Mulai Akan Ditinggalkan Kemudian Akan Beralih Semuanya Mirrorless Ini Ini Adalah Untuk Kamera Seri Pro Pengganti ZLR Nanti Akan Seperti Ini 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 Seri Seri Pro Itu Terima Itu Tentang DSLR Itu Baik Silahkan Ada Pertanyaan Silahkan Bila Dilemparkan Ya Gak Apalah Masih Bingung Bingung Apa Apalah Ini Kita Paham Ini Ada Dasarnya Apa Tadi Saya Membeli Laksan Pengenalan Tentang Kamera Itu Sendiri Kemudian Masuk Dengan Kualitas Sensor Dan Kemudian Perbedaan Antara Kamera DSLR Dan Kamera Mi Mirals Ya Kamera Mirals Apa Perbedaannya Gitu Ya Bisa Dipahami Nah Ini Kalau Berkaitan Dengan Sensor Ini Kita Perhatikan Kalau Untuk Seri Pro Seperti Ini 53 Kali 40 20 MM Itu Apa Artinya Mili M Bukan Kalau Ini Beda Lagi Untuk Berkaitan Sensor Size Adalah Ya Ini Mili Meter Ya Ukuran Milimeternya Untuk Ukuran Sensor Size M Itu Milimeter Ya Begitu Juga Ini 35 X 24 Ada Menyebutan 36 35 Ini Lebih Kecil Lagi Apalagi Sampai Ke Ukuran Kamera HP Seperti Ini Core Faktor Faktor 0,4 Ini 1 1 1 Artinya Full Frame 1 1 5 Ini 2 7 Dan 5 5 52 Begitu Ya Nah Aplikasinya Apa Akan Seperti Ini Nanti Kalau Untuk 4000 X 6000 Ya Ini adalah Bayangkan Ini adalah ukuran Sensor Ya Kita Memotret Coaching Ini Kemudian Kita Menggunakan Kabarannya Adalah Jumlah Pixel 6000 X 4000 Pixel Bukan 6000 Pixel Tinggal Dikali Aja 6 X 4 Itu Berapa Ya Adalah Sekitar 24 Megapixel Jadi MP MP Jadi 4 Kali 6 24 Megapixel Atau Setara Dengan 24 Juta Pixel Titik-titiknya Itu 27 Juta Kalau Jumlah Pixel Sebagi Sedikit Tentunya Akan Jadi Kelihatan Kotak-kotaknya Apalagi Sampai Lebih Kecil Lagi Ini Ada 1000 Kali 1500 Yang Mulai Kelihatan Kotaknya Yang Kemudian Yang Mozaiknya Mulai Kelihatan Kemudian 300 Kali 500 Semakin Terlihat Jelas Artinya Apa Kira-kira Apa Memindahkan Antara Ini Yang A Yang B Dan Yang C Apa Bedanya Ini Ada Tulisannya Apa Bedanya Kira-kira Noise Blur Bukan Bukan Belum 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 Ini Jumlah 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 Pixelnya Artinya Apa Ini kan Semakin Kecil Ini kan Banyak Ini sedang Ini Semakin Kecil Kalau Kalau Kita Cetak Gambarnya Akan Kemana Akan Ngeblur Yang Burung Bawah Karena Jumlah Pixelnya Sedikit Artinya Apa Semakin Banyak Informasi Melalui Pixelnya Itu Sendiri Gambarnya Akan Semakin Baik Semakin Tajam Kayak Dengan Buat Warna Tapi Kalau Kalau Misalnya Ini Si Pixel Semakin Kecil Tentunya Dia Menjadi Apa Lebih Blur Burem Warnanya Akan Juga Berbeda Karena Inilah Pixel Pixel Itu Banyak 24 Juta Titik Jadi Kalau Kita Hitung Ini Ada 24 Juta Titik Disinin Ini Berapa 1000 X 1200 Ada Berapa Titik Disini Dibangun Pixel 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 Itu Apa Pixel Adalah Elemen Terkecil Dari Pembentuk Gambar Atau Citra Di Cifta Ini Pixel Yang Kotak Kecil Ini Ada Pixel Ini Ada 4 Kotak Ini Ada Satu Kotak Nah Gitu Ya Jadi Terdiri Dari Kotak Kotak Kecil Nah Ini Pixel Ya Picture Per Elemen Atau Elemen Terkecil Dari Pembentuk Gambar Citra Digital Jadi Kalau Kita Zoom Out Semuanya Nanti Akan Muncul Di Kotak Kotak Seperti Ini Seperti Mosaik Seperti Ini Sebutnya Pixel Pixel Nanti Dibangun Tiga Warna Ada Red Ada Green Ada Blue Saya Serin Dibangun Ya Jadi Artinya Apa 1000 Pixel Itu Sama Dengan 1 Megapixel Jadi 6000 X 4000 Pixel Itu 24 Megapixel Itu Ya Ada Sensor Ingat Ya Nanti Ada Sensor Ada Megapixel Itu Dua Hal Yang Berbeda Ya Teman Jadi Digabung Gabung Apa Jangan Dipakai Akan Berbeda Bukan Sesuatu Yang Sama Antara Ukuran Sensor Dan Ukuran Megapixel Contohnya Apa Kalau Misalnya Kita Ketemu Dengan HP Ada HP Itu Saat Ini Sampai 100 Megapixel Sedangkan Sensor Ukurannya Kecil Sensor Ukurannya Kecil Tapi Kalau Ukurannya Lebih Besar Tapi Dia Menandakan Bahwa Kerapatannya Lebih Kecil Lagi Tapi Dari Kualitas Tentunya Akan Berkaitan Dengan Ukuran Sensor Jadi Paling Gampang Apa Semakin Besar Ukuran Sensor Kualitas Gambar Akan Semakin Baik Gitu Ya Nah Kalau Gitu Megapixel Ukurannya Dengan Apa Hubungannya Dengan Apa Yang Angka Ini Hubungannya Dengan Apa Angka Ini Hubungannya Dengan Ini Kalau Ketemu Kalau Misalnya Tadi Jumlahnya Itu Ini Yang Yang Ini 1.000 1.500 Kalau Ketemu Disini Nah Ini Kurang Lebih Jadi Kalau Dicetak Itu Kalau Dicetak Di Kertas Foto Itu Adalah Untuk Ukuran 3.5 Inci Atau Ukuran Kertas 3R Dia Membutuhkan Berapa Megapixel 1.5 Megapixel Jumlah Fikselnya 1.051 Kalau 1.500 Sama Dengan 1.5 Megapixel Untuk Ukuran Apa Ukuran 3R Ingat Coba Kita Perhatikan Lagi Yang Kedua Ini Jumlah Fiksel Seperti Besar Tentunya Secara Fisik Ukurannya Menjadi Bersar Lagi 4x Ini 5x 7 Ini 8x 10 Ini 10x 12 Jadi Artinya Apa Semakin Banyak Jumlah Fikselnya Tentunya Berkaitan Berbanding Lurus Dengan Ukuran Serah Fisik Kalau Kita Setak Karena Berkaitan Dengan Kerapatan Sebutnya Fiksel Per Insi Kalau Misalnya Dengan Setakan Ketemu Dengan DPI Nanti Kita Ketemu Dengan Itu Gimana Makin Bingung Ya Gak Apa Paham 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 Teman Semuanya Jadi Mudah-mudahan Ada Sedikit Pencerahan Bahwa Ada Perbedaan Antara Sensor Dengan Dimlah Pixel Kemudian Tadi Saya Sudah Jelaskan Perbedaannya DSLR yang Merosip Apa Apa Itu Full Frame Apa Itu APS Apalagi Jenis Kameranya Itu Sendiri Oke Ini ada Quiz Sebelum Kita Masuk Ke Materi Berikutnya Ada Quiz Siapa Yang Menjawab Nih Kang Ilham Apa Perbedaan DSLR Dan Mirrorless Apa Bedanya Kalau DSLR Pakai Kaca Cermin Mirrorless Enggak pakai Kaca Pakai Digital DSLR Menggunakan Cermin Pemantul Kemudian Kalau mirrorless Tidak dilengkapi Dengan Cermin Pemantul Jawaban Kedua Apa Ukuran Sensor DSLR Adalah 36x22x Mirrorless Lebih Kecil Oke Berikutnya Apa Apa yang dimaksud Dengan Kamera Full Frame Tadi itu Berapa kali Ukuran Sensornya 36x24 36x24 Apalagi Yang kedua Jawaban Kedua Sesuai Dengan Ukuran Kamera Format 35mm Ini Kamera Jadul Ya Kamera Menggunakan Film Ada Dua Jawabannya Apakah 36x24 Millimeter Ukuran Sensornya Atau Setara Dengan Ukuran Kamera 30 Format Kamera 35mm Gitu Ya Nah Berikutnya Ini Belum saya Jelaskan Ya Tetapi Gak Apa Kalian Bisa Jawab Ini Keren Berapa Panjang Vokal Lensa Normal Pada Kamera Full Frame Kemarin Berani 35mm Salah Berapa Lebih tepatnya Apa Coba Coba Kita Buka Lagi 44x 55x 54x 50x 55x Dari Mana Datangnya Ini 36x Ingat Yang Kemarin 36x Ini 24x Ketemu Ketemu Tarik Diagonal Itu Adalah Sekitar Bapa Sekitar 44,3 Jadi Mendekati Ini Boleh Sebutnya Lensa Normal Mulai Dari 44x 50mm Ya Ya Ataupun 55mm Atau Millimeter Ini Sebutnya Adalah Lensa Normal Pada Kamera Full Yang Kedua Apa Kalau Ini Berapa Panyang Vokal Lensanya Ya Ini 44x 50x 55mm Apa Dimaksud Dengan Kamera Lensa Normal Kemarin Udah Sesuai Dengan Mata Manusia Pandang Sesuai Dengan Sudut Pandang Manusia Jadi Artinya 50mm 44x 50x 55mm Itu Sesuai Dengan Sudut Pandang Mata Manusia Manusia Yang mana Sama Semuanya Sedunia Oke Bisa Gampang Berikutnya 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 Nomor 4 Pada Lensa 28 APS-C Pada Kamera Canon 60D Bila Digunakan Pada Kamera Full Frame Ingat Jadi Kamera APS-C Ke Kamera Full Frame Berapa Nilai Panjang Vokal Lensanya 28mm Untuk APS-C 60D Itu Saya kasih Bocoran 1, 17 6 Kali Kropfaktornya Berarti Berapa 28 Kali 1 6 6 Nah Coba Ini 28 Kali Sekitar Kali Ini 18 Millimeter Enggak Oh Ayo Berapa Jadi Gini Aja Paling Gampang Paling Gampang Dari 28 Millimeter Ini APS-C Ya Dingungkan Kepada Full Frame Ini Jadi Berapa Ya Kali 1,6 Ya Jadi Sekitar 40-an 40-45 Millimeter Itu Semakin Semakin Del Itu Lensa APS-C Pak Ya Apal APS-C Dia pakai Full Frame Dia Gantar Cropping Nantinya Ya Dia Cropping Apakah Bisa Nggak Apal APS-C Kemara Full Frame Bisa Tapi Gampangnya Terpotong Gampangnya Terpotong Kalau kebalikannya Nah Kalau kebalikan Pertanyaannya Misalnya Ini kan Dari APS-C Kita balik Nih Berkurang Ya Pak Kalau Misalnya 28 MM MM Di Full Frame Ke APS-C KPC Berarti Ini Kali 1,6 Profektornya Jadi Sekitar 44 Millimeter Nah Ini Kita Coba Perimbuannya Buka Perimbuannya Nah Ini 28 Di Full Frame Ketemunya 45 Nah Ini 45 Ini Ini Gitu Ya Tinggal Dikali Kali Aja 28 Kali 6 Dapatnya Berapa Ya Tapi Bersih Ingat Berapa Factor Di Kamera Yang Kita Guna Macem Macem Ya Kalau Untuk Kameran Nikol Sekitar 1,5 Tapi Kalau Untuk 1,6 Factor Ya Terakhir Bertanya Terakhir Ini Berapa Jumlah Megapixel Ya Berapakah Jumlah Megapixel Bila Jumlah Pixelnya Itu Adalah 2000 Kali 3000 Berapa Berapa MP Megapixel 6 60 2 x 3 Aja 6 6 6 6 Megapixel Megapixel Tinggal Kali Kali 2000 3000 Berapa Ambil Nolnya 3 Menjadi Mega 6 Megapixel Gitu Ya Gitu Ya Gitu Ini 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 Sebagai Dasar Pengetahuan Teman-teman Semuanya Kalau Kita Bisa Tengah Fotografi Dengan Panjang Lensa Antara Perbedaan Full Frame Dan AP SC Gitu Sama Disini Ditanyakan Sebelum Kita Masuk Ke Batara Berikutnya Silahkan Oke Ada Oke Kalau tidak ada Saya masuk ke Materi berikutnya Ya Mudah-mudahan Saya semangat Ya Semuanya Nah Sekarang kita Masuk geser Ke Lensa Yang atas Lensanya Apa Lensa Lensa Apa Lensanya Yang ini Lensa Apa Lensa Apa Jadisnya Tele Ya Ada Tulisannya Ini Lensa Apa Lensa Standar Ada Tulis 50 Ini Ada Tulisannya Apa Ini Lensa Ada Tulisannya Gampang Nel Baca Lagi Gampang Jadi Ini Lensa Tele Ada Tele Ada Lensa Standar Ada Lensa Hebat Oke Ingat ya Apa Ini Masuk Dengan Lensa Normal Atau Lensa Standar Setara Dengan Sudut Pandang Manusia Gitu ya Berapa Nilainya Kalau Untuk Full Frame 135 Antara 44 50 Sampai 55 Mili Mata Kalau Lensa Tele Berarti Apa Ukurannya Sudut Panjangnya Semakin Sempit Kalau Ini Menggunakan White Dia Semakin Lebar Contohnya Ini Ini Aplikasinya Seperti Ini Jadi Kalau Teman-teman Ini Memotret Untuk Pemandangan Alam Dan Segala Macem Biar Kelihatan Semuanya Tentunya Harus Menggunakan Lensanya Yang Super Lebar Ya Atau Menggunakan Lensa-lensa Lebar Lensanya Seperti Ini Ini Ada 8-15 Millimeter 8-15 Millimeter Apakah Ini Ada Pengetah Ini Apa Sebenarnya Apa Panjang Vokal Lensa Atau Vocal Leng Ya Bukan Bukan Dibayangkan Seperti Kalau Kita Mukur Selang Ada Panjang Tapi Ini Berkaitan Dengan Panjang Vokal Lensa Atau Titik Bakar Si Si Subyek Itu Jatuh Di Media Prakal Berapa Nilainya 8- 15 Coba Kita Yang Berikutnya Ini Nilainya Adalah 50 Coba Kita Lihat Ini 50 Millimeter Yang Ini Berapa Ini 85 5 MM Dan Ini Yang Terakhir Adalah 100 400 100 400 MM Oke Apakah Apakah Nomor Ini Ini Artinya Apa Ini Panjang Lensa Panjang Vokal Lensa Atau Vokal Leng Panjang Vokal Lensa Atau Vokal Leng Dalam bahasa Inggris Jangan Panjang Lensa Nanti Kalau Panjang 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 Mana Panjang Panjang Lensa Yang Panjang Panjang Yang Panjang Panjang Biasa 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 Untuk Portrait Atau Motret Manusia Supaya Tidak Terjadi Distorsi Mulai 50 Sampai 70 Mili 85 Untuk Portrait Itu Peren Untuk Paling Pas Tapi Kalau Untuk Kebutan Motret One Live Motret Sport Atau Motret Jauh Menggunakan Lensanya Lensa T Tele Berikutnya Ada lagi Selain Lensanya Lensa Lebar Lensa Standar Lensa Tele Foto Sampai Sampai Tele Foto Ada Juga Yang Prime Lens Atau Lensa Manual Nih Paling Senang Teman Bokeh Bokeh Artinya Apa Bukan Diaframanya Paling B 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 Jarak Fokusnya Akan Semakin Sampit B Biasanya Menggunakan Lensa Manual Atau Pimelens Ceritinya Apa Bukan Diaframanya Paling Lebar 1,8 2 1,8 Itu Paling Lebar Kemudian Hanya Fix Satu Satu Panjang Focal Lensa Kemudian Kualitasnya Sangat Super Tajam Sangat Kualitas Gelas Kualitas Paling Prima Dan Kemudian Manual Namanya Adalah Teknik Dengan Dengan Fokus Tapi Untuk Selesai Kamera Ini Biasanya Sebutnya Primelens Lensa Manual Atau Fixed Lens Dalam Bahasa Inggris Berikutnya Ini Sama Juga Ini Ketemu Dengan Primelens Lensa Manual Atau Fokus Ini Adalah Berkaitan Panjang Focal Lensa Dan Pendukannya Berbeda Satu Untuk Portrait Satu Lagi Untuk Untuk Loss Satu Lagi Untuk Kebutuhan Jarak Makro Dan Segala Macem Nomor Berikutnya Apa Ada Yang Namanya View Eye Atau Lensa Khusus Atau Lensa Mata Ikan Cembung Semua Ini Ruang Tajam Sampai Lebar Sampai 8 8 Mili 8 Sampai 15 Mili Kemudian Derajat Juga Luar Biasa Jadi Sang Luar Banget Jadi Kalau Bisa Kita Sampai Kita Pasti Ambil Juga Kemudian Memberikan Sudutnya Sudutnya Sudut Sang Lebar Tetapi Harganya Juga Ini Karena Jarang Orang Pakai Dengan Produksi Sang Tentunya Akan Menjadi Lebih Mahal Berikut Sama Dengan Lensa Makro Seperti Ini Kamera Lensa Seperti Ini Lensa Super Tajam Untuk Lensa Makro Seperti Ini Untuk Lensa Makro Juga Memang Ada Berapa Yang Diproduksi Untuk Kebutuhan Zoom Dengan Panjang Vokal Lensa Bervariasi Tetapi Kebanyakan Panjang Vokal Lensa Fix 11 Sebenarnya Satu Panjang Vokal Lensa Entah Itu 100 Millie 36 Millie Ini Kota Sasata Tajam Tajam Itu Apa Artinya Si Objek Ternyata Jelas Yang Ternyata Jelas Yang Paling Belakang Tetapi Yang Tepat Itulah Ketik Fokus Sesuai Dengan 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 Arah Pandang Lensa Jadi Tepat Persis Yang Ada Disitu Kemudian Dia Memberikan Kualitas Gambarnya Lebih Lebih Tepat Nah Kemudian Jarak Fokus Satu Banding Satu Jadi Kalau Kita Mau Tret Api Atau Binatang Itu Kurang Sampas Persis Ya Perbanding Nya 1,1 Mali 50 Sampai 200 Mili Berikutnya Lensa Yang terakhir Ini Lensa Super Canggih Nih Lensa Harganya Juga Mahal Sampai 12 13 Bahkan Satu Lain Lensa Ini Jarang Dipakai Ini Termasuk Untuk Kebutuhan Usus Untuk Kebutuhan Pematelan Arsitektur Atau Bangunan Contohnya Yang Sebelah Kiri Ini Sudah Dikoreksi Kemudian Sebelah Kanan Yang Belum Dikoreksi Apa Bedanya Yang Kiri Kanan Gambar Ini Sama Ini Apa Bedanya Yang A Dan B Apa Bedanya Silahkan Bedanya Apa Ini Bangunannya Kalau yang B Itu Bangunan Jatuh Seperti Jatuh Tapi Kalau Ini Dia Tegak Lurus Kalau Ini Seakan Dia Jatuh Ke arah Sana Dia Membutuhkan Ini Jadi Artinya Ini Bisa Digeser Ke arah Kiri Bisa Digeser Ke Arah Kanan Bisa Tarik Ke Atas Bisa Tarik Ke Bawah Jadi Untuk Mendapatkan Kondisi Si Posisi Gerung Ini Jadi Dia Menjadi Tegak Lurus Sebutnya Tilt and Shift Lens Ini Mahal Harganya Sampai Puluhan Juta Satu Panjang Vokal Lensa Tajam Berkualitas Menol Fokus Bergeser Ke Segala Mulihat Hasilnya Mulihat Hasilnya Ini Hasilnya Ini Saya Bisa Muter Film Dulu Ini Ada Keren Contoh Keren Dari Penggunaan Tilt and Shift Kamer Seperti Sampai Dari ед Sampai 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 Set Sampai At Sampai Terima kasih telah menonton 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 Baik ini adalah beberapa penggunaan Aplikasi penggunaan beberapa jenis lensa Ini lensa-lensa untuk Bisa digunakan untuk Kumpulkan penggunaan di Lapangan bola Jadi kebayang kalau misalnya Si fotografernya menggunakan lensa lebar Apa yang terjadi? Pasti lari ya, gak jalan bola Masuk ke dalam lapangan Makanya dibatasi jadi fotografer tidak boleh masuk ke lapangan Dia ada di luar lapangan Kemudian dalam kondisi tertentu Untuk mendapatkan momen tentunya harus menggunakan lensanya Seperti ini Ini fotografernya gede-gede tuh lensanya Panjang-panjang ya Harganya juga lumayan mahal nih Biasanya foto sport, foto jurnalis ya Ataupun kebanyakan Mereka yang membutuhkan Foto-foto berita nih Seperti ini Nah lensa tele juga digunakan Untuk kebutuhan wildlife ya Seperti ini Untuk malteratan burung Malter benda-benda kecil Segala macam Benda jarak jauh dan tidak terganggu Menggunakan lensanya lensa tele Ini seperti tele ya Nah kalau begitu Kira-kira apa dong Lensa-lensa apa aja yang kita akan gunakan Inilah penggunaan sehari-hari ya Penggunaan secara umum Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan panjang vokal lensanya Atau vokal lensanya 18-35 Itu dari mulai dari wide ya Dari wide sampai ke medium standar ya Itu untuk kebutuhan apa Biasanya penggunaan talent landscape Pemotretan perkawinan Dokumentasi bisa 18-35 Kemudian yang berikutnya Berikutnya ada 35 ke 85 Atau misalnya 24 di 85 Atau ada juga 18-35 Itu untuk kebutuhannya perkawinan Wisata, potret ya Secara umum lah Ini mau all round ya Segala macam Jadi kalau buat Motret dokumentasi Perkawinan Segala macam Pakai yang 35 ya Dari mulai wide sampai ke Medium tele Sampai ke 85 Nah kalau mau motret orang gimana Motret orang pakaian 85-135 mm Ya Kemudian kalau misalnya untuk kebutuhan sport Yang tadi yang sudah dijelaskan ya Itu mempunyai 135 200 300 600 Sampai 800 Pakaian sport Padahal aku menurahkan exit Nah kalau untuk kebutuhan 300 mm lebih ya Bahkan sampai berapa ratus Sampai 800 mm Itu digunakan untuk kebutuhan astronomi Misalnya motret bulan Benda-benda di langit Dan seterusnya Nah kalau untuk makro Itu mulai 35 makro Ya 50 mili Sampai 200 mili Itu untuk makro Untuk pelosan Jadi sudah tunjukkannya Nah ini apa sih bedanya Dari Kita sudah mulai masuk ke Vokaleng ya Ini ya teman-teman semuanya Sekarang kita akan masuk ke Vokaleng Nah mesti diingat ya Ada yang namanya adalah Vokaleng Di Apa Diwakili dengan angka Atau parameter ini 18 Nanti ketemu dengan 35 Ketemu dengan 50 Ya dengan 55 mili Ini namanya adalah Vokaleng Ini adalah Berkaitan dengan Lebar lensanya Atau jenis lensanya Dan ini adalah pengguna Contoh yang paling sederhana Berikutnya Nah ini Ini berkaitan dengan Panjang vokal lensa Jadi kalau kita perhatikan Kalau lensanya Semakin lebar Ya Menyerahkan angkanya Semakin kecil Ya Misalnya 18 Yang 24 Itu adalah Lensa-lensa Lebar Ya ini Seperti ini contohnya Ya Jadi kalau untuk 24 Coba kita perhatikan Teman-teman semuanya Dia lebih lebar Ya Kalau 50 Untuk standar Nah ini persis Seperti mata kita melihat Yang warna kuning ini Ini 50 Ini 24 200 mili Dia semakin sempit Ya Akan semakin sempit Artinya untuk Pemotetan dengan jarak Ya Jauh ya Nah ini adalah Perbandingannya nih Ini lebar Ini medium Atau misalnya Standar vokaleng Seperti mata kita melihat Atau mata manusia Dan ini adalah Untuk kebutuhan Yang seperti Le Ya Contohnya Kalau pada saat Pemotetan Akan seperti ini Nih Akan seperti ini Ya Jadi ini Kalau kita punya Lensanya Lensa lebar Tuh motretnya tuh Dekat banget kan Dekat banget ya motretnya ya Dibandingkan dengan Menggunakan tele Yang 200 mili Tuh Sebakin jauh Gak mungkin Kalau misalnya Untuk Apa Kebutuhan Pemotetan Liputan sport Menggunakan 16 mili Kebayang ya Jadi mesti Ngejar-jar bola Ngejar-jar pemain Mesti masuk ke lapangan Tapi kalau misalnya Untuk menggunakan lensanya Lebih tele 200 mili Lebih jauh ya Jaraknya Dan dapatkan berbeda Ini adalah contoh Penggunaan Ya pada posisi Sesuai dengan Ukuran format Si kamera itu sendiri Ya ukuran-ukuran Si wajah si model ini Antara 16 35 50 Ini standar ya Seperti Seperti mata kita melihat 50 85 adalah medium tele Dan ini Super tele Sampai tele 200 mili Beda ya Kita perhatikan Kalau dilihat Untuk 16 mili Posisi yang sama Dengan jarak yang dekat Seperti ini Wajahnya akan Menjadi apa nih Wajahnya jadi apa Cembung Lebah Jadi kayak komik ya Terdistorsi ya Nah kalau kita lihat Disini Rantetan ini Kira-kira yang paling mana nih Paling-paling pas Tidak Distorsi Coba kita perhatikan ya Yang 16 mili ini Dengan yang paling ujung Apa yang Bisa lihat Normal gak kira-kira Di 200 mili ini Dengan yang 16 mili Kepalanya Ini semakin lonjong Coba kita perhatikan ya Kalau ini semakin Padat Nah ini adalah efek Yang digunakan Pada lensa-lensa Antara wide dengan tele Akan seperti ini Jadi untuk Pemotretan manusia Tidak boleh lebih dari 200 mili Berapa Jadi mulai Ini nih Dari mulai 50 Sampai ke 85 Untuk potret Paling aman Untuk potret manusia Atau potret model Setelah badan Ataupun sampai Full close up Ingat ya Jadi kalau Kalau menggunakan lensanya Lensa lebar Kesannya dia menjadi Menjadi apa Menjadi lebar juga Kalau menggunakan tele Dia semakin menjadi Seperti padat Atau semakin Lebih 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 sempit Nah ini seperti ini Jadi kalau untuk potret Nah ini Di dua lensa ini Untuk potret Paling pas Antara 50 Sampai 85 Milim Jadi kira-kira Kalau ini Matri manusia Berapa Berapa mili Akan digunakan Panjang pokal lensanya 50 Sampai 85 Ya Antara 50 Sampai 85 135 Masih oke lah Masih dapat Kalau untuk pemanangan Berapa mili Untuk supaya dapat Gabar semua Apa Pemanangannya Kelihatan Seluruh Pemanangannya Tidak jelas 16 16 35 Boleh Kalau untuk potret Bola Atau besar jarak jauh 200 200 300 600 Itu ya Nah baik Kalau untuk kebutuhan Dokumentasi Ya semuanya Bisa digunakan Semua lensa Tapi ada Lebih spesifik Jadi kalau saya Berkaitan dengan manusia Hati-hati ya Teman-teman semuanya Memilih Panjang pokal lensanya Tidak menggunakan 35 mili Tidak menggunakan 16 mili Tetapi menggunakan Antara 50 Sampai 80 Paling aman lah Tuh Dari potret juga Paling aman tuh Nggak ada Ketak-ketak aman Kalau ini kan Intimidasi Tuh Ketamat kan Wah Jengsenan lah Kalau ini Jengsenan Agapan juga Jadi kayak gini Kecuali kalau memang Efek ditampilkan Seperti ini Tidak masalah Begitu ya Teman-teman semuanya Ada pertanyaan Sampai disini Oke Baik Berikutnya Ini masuk ke sesi terakhir ya Teman-teman semuanya Yang terakhir adalah Tentang jenis filter Atau fungsinya Nah ini adalah filter Namanya adalah filter UV UV itu Si kata dari ultraviolet Atau UV Fungsinya adalah Untuk menurunkan Saya kontras Flare dan glare Jadi pengontratannya itu Kalau misalnya teman-teman Mau terlihat landscape Pada siang hari kan ada Ada hazy Atau ada kabut Kesannya kabut Nah ini diantaranya akan menolong Supaya kabut itu Terlalu kontras muncul Fungsi keduanya apa Untuk melindungi lensa Bagi Anda Depan Ini kacanya bening Sebenarnya Gak ada apa Gak ada Filter warna Atau misalnya gradual Ataupun misalnya Menggunakan polarizer Nah berikutnya adalah Beberapa lensa Penggunaan aplikasi yang sederhana Yang sebelah kiri ini adalah Untuk tadi ya Untuk filter UV Atau untuk menahan Supaya tidak rusak Sebagian depan lensa Ya terjaga Fungsinya untuk itu Dan kemudian itu Diantaranya adalah Menurunkan sedikit kontras Kemudian yang tengah Ini sebutnya CPL Atau circular polarizer Jadi kalau misalnya Kita mau thread Ada cahaya Memantul di Air Misalnya Atau di Benda-benda Refektif Dia akan memotong Akan menghasilkan Si kesannya itu Bahwa Si Danau nya itu sendiri Akan terlihat Belas Sehingga Seperti Bagaian bawah Tadi yang terpantul Kemudian dipotong Kemudian yang sebelah kanan ini Ini adalah ND Atau neutral density Ini adalah 4 kali Ini sama seperti Kalau kita menggunakan Kacamata hitam Jadi kalau misalnya Dalam kondisi terang-benderang Kita menggunakan kacamata hitam Maka semakin adem tentunya Dan kemudian Dan kemudian dampaknya apa Kira-kira exposure-nya akan Semakinlah lama Jadi gambarnya menjadi Slow switch Seperti ini Jadi ada CPL dan ada Filter yuk Oke Jelas ya Ada pertanyaan Jelas Oke Kalau tidak ada Kita masuk quiz Ini gampang Tadi sudah dijelasin Apa bedanya Lebar dan normal Dan tele Bisa jawab Silahkan bantu jawab Kamping tadi kan Sudah ya Sudah Apa coba kira-kira Apa yang dimaksud Dengan lensa lebar Lebar itu apa sih Normal itu apa Dan tele itu apa Oke Ingat ya Yang normal tadi Berapa milik tadi Yang normal berapa milik 50 50 Millimeter Ini ada normal Nah Ini ketemu tuh Berarti Kalau kita bisa Tentang lensa lebar Memiliki Sudut Sudut pandang Yang lebih lebar Bila dibandingkan Dengan Lebih lebar Dari ukuran 50 Sudut pandangnya Lebih dari ukuran 50 meter Perang kamera full frame Atau lebih besar Atau lebih lebar Dari sudut pandang manusia Ini kita mewakili Sudut pandang manusia Gitu ya Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Apakah itu lensa lebar Apa Sudut pandangnya Lebih lebar Dari 50 Atau lebih lebar Dari sudut pandang manusia Untuk lensa Lebar Normal apa normal Perbedaan lensa normal apa Sudut taranya sama Seperti mata Ya Setara Setara Dengan Sudut pandang manusia Lensa normal Lensa tele Gampang tinggal balikin lagi Dari lensa lebar Apa coba Sudut pandangnya Lebih sempit Dari 50 Milimeter Kalau wide Sudut pandangnya Lebih lebar Daripada 50 Milimeter Gampang ya Tinggal balik-balik ya Gitu ya Pemahamannya Ini lebih lebar Daripada 50 mili Ini lebih Lebih sempit Daripada 50 Milimeter Atau lebih sempit Dari ukuran Mata Manusia Ya Gitu ya Oke Berikutnya Apa yang dimaksud Dengan fisai Apa sih fisai Mata ikan Ikan apa Ikan buntal Atau ikan apa Ikan kerapu Lensa Dengan sudut pandang Yang sangat luas Menghasilkan Kesannya Cembung Seperti mata Mata ikan Berapa panjang Pokal lensa Untuk Pemotretan Dokumentasi Perkawinan Tadi rentangnya Berapa tuh 50 Sampai 80 Fotogru Berapa Pakai 17 mili Juga bisa Untuk fotogru Atau misalnya Untuk 17 28 Masih bisa 50 Untuk Potretnya Untuk mengambil Potret manusianya 85 Ini adalah Untuk retan Dari 17 Pakai zoom Sampai 105 Atau 135 Milimeter Ini adalah Untuk foto Per Dokumentasi Perkawinan Perlu gak Pakai yang Kayak Kayak itu Kayak Lensa main bola Sampai 600 Sampai 800 Mili Yang gede Di Fotokawinan Boleh gak Enggak Boleh aja Kalau misalnya Dia gak mau diajak Ribut sama orang lain Kebayang Kalau lagi Dalam ruangan Pakai kamarnya Panjang banget Lensanya Tidak akan efektif Bisa aja Kalau misalnya Memaksakan Gak apa-apa Kalau penggaya Gak apa-apa Tapi tidak akan Hasilnya akan Distorsi Tadinya Nantinya Akan sedikit Kayak gepeng Yang keduanya Juga Selesetik Akan menggambil Oke Lensa apa Yang digunakan Untuk Pemotretan Benda kecil Lensa apa Makro Makro Lensa makro Apakah Fungsi filter Sebutkan Fungsi filter Boleh Melindungi Lensa depan Sebagai pelindung Pelindung Apalagi Menurunkan Kontras Atau Memoraikan Kontras Atau Menurunkan Kontras Bisa dengan Menggunakan CPR Ya Itulah Fungsi Dari Penggunaan Filter Gitu Teman-teman Oke Gimana Ada pertanyaan Silahkan Sebelum Kita lanjut Tugas Tugas Silahkan Ini ada yang Belum Kumpulin Silahkan Ini dikerjakan Ada dua Sudah saya kasih Ke grup Nanti kita Ketemu lagi Kita akan Bahas ini Kita akan Langsung Masuk Ke Ini ya Ke Pertuan berikutnya Kita akan Masuk ke Nah ini Kita akan Masuk ke Lensa dan Fitur kamera Jadi Ini Tolerai Kerjakan Tugasnya Ini Sama Satu lagi Itu Yang Sudah saya Kasih Ini Apa Ini Apa Ini Apa Tadi Sudah dibahas Di awalnya Nanti Kita Ketemu Lensa Dan Fitur Kamera Saya Mengusulkan Besok Malam Dimana Kira-kira Pas Sumpah Mudah 28 Oktober Boleh Kamis 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 28 Mau Enggak 28 Nanti Malam Kalau Jumat Boleh Jadi Kamis Kita Ketemu Lagi Besok Jumat Kita Libur Dulu Ketemu Lagi Sekitar Tanggal 1 Senin Atau Selatan Tanggal 2 November Oke Teman-teman Sedikit Brief Dulu Ke Teman-teman Semuanya Jadi Nanti Apaturan Berikutnya Kita Bicara Ini Nanti Kita Akan Bahas Ini Apa Fungsinya Ini Apa Ada Speed Ada Bukan Apa Ada Ison Setelah Itu Nanti Kita Ketemu Lagi Melalui Daring Dan Kita Lansung Praktik Dengan Penggunaan Kamera Oke Ada Tanyakan Silahkan Oke Cek Dulu Ini Apa Ini View Finder Layar Monitor HCD Boleh Ini Tombol Menu Pengatur Menu Pengatur Menu Atau Pengatur Ini Pengatur Apa Pengatur Tombol Pengatur Ini 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 Sensor Mana Sensor Di Sensor Ini Untuk Strap Dan Terus Oke Ada Lagi Silahkan Jadi Saya Sudah Membahas Tentang Anatomy Kamera Ini Saya Sjadi Bertemuan Semuanya Dan Kemudian Dari Jenis Kamera Saya Sudah Cerita Ya Dan Mulai Untuk Kebutuhan Siwat Action Atau Avenger Kemudian Sampai Seripo Kemudian Ini Jenis Kameranya Saya Sudah Bahas Juga Teman Semuanya Ini Adalah Trend Terbaru Saat Ini Ada Seripo Nanti Ada Di Sini Selah Review Kemudian Perbedaan Antara APS Dan Full Frame Saya Sudah Jelaskan Juga Tari Semua Ini Perbedaannya Dilihat Dari Ukuran Sensor Kalau Untuk Full Frame Di Ukuran Bodi Kameran Besar Karena Membutuhkan Buang Lebih Besar Tapi Kalau Untuk APS Dia Membutuhkan Kameranya Lebih Ringkas Nah Ini Lebih Ringkas Gitu Ya Atau Kuncinya APS Lebih Ringkas Kalau DCLR Untuk Full Frame Lebih Besar Untuk Harganya Lebih Mahal Di Full Frame Ini Juga Saya Jelaskan Lensa Kemudian Terakhir Berkaitan Dengan Filter Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Kira Cukup Ya Atau Kurang Ya Pak Oke Cukup Ya Baik Kira Gitu Aja Dulu Teman Teman Semuanya Tidak Ada Penjelasan Nanti Kita Ketemu Insya Allah Besok Jum 9.30 Seperti Biasa Kita Masuk Ke Di Aframa Kemudian Nanti Kita Bahas Tentang Di Aframa Lensa Sama Menu Dan Fitur Kamera Ini Buat Teman Teman Yang Baru Memulai Fotografi Ini Kepenting Sebagai Dasar Pemahaman Sebelum Kita Mengoperasikan Kamera Oke Teman Teman Nanti Kalau ada pertanyaan Silahkan Dilemparkan Di grup Kalau Misalnya Ada Yang Disampaikan Juga Boleh Silahkan Mungkin